Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Buat kalian yang baru di channel ini, kenalin aku Dian. Aku suka cerita-cerita soal produktivity, tutorial, dan lifestyle. Dan buat kalian yang udah subscribe, selamat datang kembali. Oke, di video kali ini aku pengen kasih lihat ke kalian gimana cara aku bikin digital vision board. Khususnya untuk tahun 2022. Dream board atau vision board adalah kolase dari foto, video, quotes, kata-kata yang ingin kita capai atau ingin kita wujudkan. Jadi vision board bisa dibikin dalam bentuk digital ataupun manual. Tergantung kalian sukanya yang mana. Kalau aku pribadi, aku bikin vision board itu dua-duanya. Aku bikin dalam bentuk digital yang aku pasang di wallpaper laptop dan juga wallpaper HP. Dan juga aku bikin yang bentuk manual yang aku tempel seperti ini di meja dekat. Biasa aku kerja di rumah. Supaya kita bisa lihat tiap hari dan kita lebih semangat dalam merealisasikan apa yang kita impikan. Jadi di video kali ini aku pengen share, aku pengen cerita. Nanti aku tunjukin gimana aku bikin vision board melalui website secara online. Kemudian gimana cara cari color paletnya, cari gambar-gambarnya, dan lain-lain. So langsung aja kita ke prosesnya. Let's get started! Yang pertama, tulis goal yang ingin kalian capai. Kalian bisa tulis ini di kertas biasa, di buku, ataupun di kertas bekas. Karena ini hanya sebagai guidance, nanti kita mau cari gambar-gambar yang relate dengan apa yang kita impikan, itu apa aja. Setelah menulis semua goal yang ingin kita capai, sekarang saatnya kita memikirkan seperti apa tampilan vision board yang ingin kita buat. As always, aku selalu cari inspirasi itu di Pinterest, karena di sana banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa kita aduk, termasuk juga vision boardnya. Lanjut, kita set color paletnya. Untuk color paletnya, kita juga bisa cari inspirasinya di Pinterest. Biasanya aku menggunakan keyword, color palet, kemudian ketikan tahun misalnya kita pengen cari yang lagi trending di tahun 2022, kita tulis color palet 2022. Biasanya di situ akan muncul macam-macam color palet yang lagi trending di tahun itu. Step selanjutnya adalah mencari foto. Aku suka mencari foto di Pinterest juga, karena di sana banyak banget foto-foto estetik yang bisa kita gunakan. Kalian bisa menggunakan keyword estetik foto, atau mungkin estetik foto kemudian diikuti dengan apa yang ingin kalian cari, foto apa yang kalian ingin cari. Misalnya aku ketikkan estetik foto camper van, karena aku pengen banget bisa camper van bersama dengan keluarga. Tapi di Pinterest itu ada kekurangannya. Biasanya gambarnya itu ada beberapa yang kualitasnya nggak bagus. Jadi kalau kita print itu agak burem. Tapi kalau digunakan untuk digital vision board, aku rasa masih oke. Nah, opsi lain kita bisa mencari gambar di situs penyedia foto no copyright. Seperti Unsplash atau Pixabay. Kalau aku suka cari foto-foto yang kualitasnya bagus itu di Unsplash. Karena kualitas gambar di situs penyedia foto no copyright itu bagus banget. Jadi kita bisa lihat dia nggak pecah ketika diperbesar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalian bisa bikin presentasi, konten media sosial, brosur, leaflet, bahkan video itu di Canva. Dan kita nggak butuh skill design. Vision Board ini bisa kita gunakan untuk wallpaper desktop laptop atau HP. Jadi kita sesuaikan ukurannya dengan apa yang ingin kita buat. Sebagai contoh, aku mau bikin untuk wallpaper desktop laptop. Jadi disini aku ketikan aja desktop wallpaper di kolom search. Secara otomatis kita akan dapat ukuran yang sesuai dengan layar desktop kita. Untuk backgroundnya kita akan menggunakan warna yang ada di color palette tadi. Jadi kita upload dulu color palette yang udah kita download dari Pinterest. Supaya lebih mudah kita tahu color hacknya. Untuk tahu color hacknya, kalian bisa arahkan airdropper tool yang ada di sini ke warna-warna tadi. Jadi secara otomatis nanti warnanya akan menyesuaikan dengan warna yang sudah kita cari tadi. Kemudian kita upload foto-foto yang udah kita cari tadi. Lalu kita satukan semua foto-foto yang kita punya menjadi Vision Board. Sebenarnya di Canva sendiri sudah ada template untuk Vision Board. Tapi kebanyakan memang premium atau berbayar. Buat kalian yang pakai Canva free, bisa jadikan template yang ada di Canva itu sebagai referensi. Supaya lebih mudah dalam bikin Vision Board kita di template blanknya. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menunggu bagi-kirla. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga video ini bermanfaat I will see you guys in the next video Bye